Serangan udara Israel lagi-lagi menewaskan warga sipil Palestina, namun berdali serangannya menargetkan anggota Hamas. Seorang jurubicara pemerintah kota Nusairat di Gaza Tengah pada Jumat 7 Juni 2024 mengatakan wali kota Nusairat Iyad al-Magori telah terbunuh dalam serangan Israel ketika mengunjungi stasiun pompa air. Ia mengatakan, Magori tengah berada di fasilitas pengelolaan air sekitar pukul 22.30 waktu setempat. Menurutnya, anggota keluarga wali kota juga ikut terbunuh dalam serangan itu. Ia menerangkan, serangan udara Israel terjadi di dalam pabrik dan menyebabkan kematian wali kota beserta empat anggota keluarganya. Militer Israel mengaku mengetahui adanya laporan bahwa Magori telah terbunuh dalam serangan itu. Namun, Israel berkilah dan berdalih bahwa serangan itu dilakukan karena Magori adalah seorang anggota Hamas. Setelah mengunjungi lokasi serangan pada Jumat, wartawan AFP melaporkan fasilitas stasiun pompa air berantakan dengan beton bersirakan, peralatan listrik terkoyak, dan noda darah di tanah. Para pekerja sedang memeriksa kerusakan-kerusakan pada pipa-pipa besar yang mengalirkan air ke permukiman penduduk Nusairat. Salah seorang warga mengatakan, mereka terkejut mendengar beberapa kali ledakan tepat di sebelah mereka. Di rumah sakit, jenazah Magori dibungkus dengan kain kafan sebelum dimasukkan ke dalam ambulans dengan tandu. Pemerintah kota Nusairat mengatakan, mereka berduka atas meninggalnya wali kota yang memilih untuk memenuhi tugasnya dengan dedikasi dan pengabdian untuk melayani masyarakat di Nusairat sampai saat-saat terakhirnya. Dalam sebuah pernyataan, kantor media pemerintah yang dikelola Hamas mengatakan bahwa Magori tulus dan mengabdi pada pekerjaan, melayani rakyat dan tanah airnya. Perang Israel yang sudah hampir 9 bulan terjadi telah menyebabkan sebagian besar wilayah Gaza hancur. Pengepungan Israel di wilayah jalur Gaza juga menyebabkan warga Palestina kekurangan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Terima kasih telah menonton!